Intro Golkar adalah partai sentris atau partai tengah dalam peta politik Indonesia Ujar Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa Partai tengah menurut Erwin Aksa adalah partai yang menerima atau menjaga keseimbangan di tengah masyarakat Partai Golkar terus berusaha menjaga keseimbangan Yaitu posisi politik yang seimbang antara tingkat egalitarisme dan tingkat hirarki sosial tertentu Hal itu dikatakan Erwin Aksa saat memberikan materi pada rakornis memenangan partai Golkar di pekan baru Partai tengah menurut Erwin juga tidak menginginkan adanya perubahan yang bisa menggeser politik masyarakat pada ekstrim kanan maupun ekstrim kiri Ekstrim kanan dipengaruhi oleh ide-ide konservatisme, liberalisme atau kelompok kanan agama Sedangkan kelompok ekstrim kiri adalah kelompok yang sangat menyunjung tinggi egalitarisme dan kontrol kuat negara atas aset-aset ekonomi Di tengah perbedaan ekstrim tersebut, Golkar sebagai partai tengah bisa disebut sebagai gerakan politik modern yang coba damaikan sayap kanan dan sayap kiri Ide ini menurut Erwin muncul karena partai Golkar dalam sejarahnya selalu menganut Pancasila dan nilai persatuan serta kesatuan NKRI Menurut Erwin, Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto menyimpulkan konsep sentrisme partai Dengan ungkapan leaving no one behind, tidak ada yang tertinggal di belakang untuk kesejahteraan rakyat tanpa membedakan siapa mereka Partai Golkar adalah partai yang merangkul dan membangun untuk semua demi terciptanya pemerataan kesejahteraan untuk rakyat Menurut Erwin, dengan konsep seperti ini Partai Golkar juga berhasil mendukung pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Hingga mendapatkan penerimaan yang tinggi Sejauh ini penerimaan masyarakat atas kinerja Presiden Jokowi cenderung tinggi dan dianggap berhasil dalam memenuhi ekspetasi Dari survei yang dilakukan sebanyak 59,8 persen responden cenderung puas atas kinerja Presiden Jokowi Dan hanya 32,9 persen yang kurang puas Sebagian dari mereka juga menginginkan agar kebijakan Presiden Jokowi dilanjutkan Namun sebagian lagi ingin agar ada kebijakan yang baru Selain itu masyarakat masih tetap pada konstitusi yang membatasi periodisasi atau masa jabatan Presiden dua periode